Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Kontrol knalpot katup sirkuit solenoid tinggi, bang 2. Apa artinya itu? Kode ini adalah kode powertrain OBD-2 generik yang berarti berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 lebih baru, meskipun langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada model. Pada kendaraan yang dilengkapi dengan variabel valve teaming, VVT, modul kontrol engine, modul kontrol powertrain, ECM, PCM, mengontrol posisi camshaft dengan mengatur oli engine melalui solenoid control untuk mengubah posisi camshaft. Solenoid control diperintahkan menggunakan sinyal pulse with modulatid PWM dari ECM, PCM. ECM, PCM memonitor sinyal ini dan jika tegangan di atas spesifikasi, ia akan mengatur kode masalah ini dan menerangi lampu indikator kerusakan, MIL. Bang 2 mengacu pada sisi mesin yang tidak mengandung silinder tanda pagar 1 pastikan untuk memverifikasi sesuai dengan spesifikasi pabrik. Solenoid control katup buang biasanya terletak di sisi manifold kepala silinder. Kode ini mirip dengan kode P0081 dan P0082. Kode ini juga dapat disertai oleh P0028. Gejala-gejala dapat meliputi, periksa lampu engine menyala, lampu indikator kerusakan. Kendaraan mungkin mengalami akselerasi yang buruk dan penghematan bahan bakar. Potensi penyebab-potensi penyebab kode masalah diagnostik P0083 mungkin termasuk koneksi buruk dengan kawat harness atau terputus kontrol sirkuit terbuka solenoida pendek untuk daya kesalahan ECM diagnostik langkah-langkah harness kawat. Periksa untuk koneksi harness dicabut, mencari korosi atau kabel longgar untuk konektor. Lepaskan konektor harness dari solenoid dan PCM, menggunakan diagram kabel, temukan kabel plus dan ke solenoid. Solenoida dapat dikontrol dari sisi tanah atau sisi daya, tergantung pada aplikasinya. Periksa dengan diagram pengkabelan pabrik untuk menentukan aliran daya di sirkuit. Dengan menggunakan voltmeter ohm digital, DVOM, yang diatur ke pengaturan ohm, periksa resistansi antara masing-masing ujung kabel. Pembacaan batas atas pada DVOM mungkin terbuka di kabel, koneksi longgar atau terminal. Kontrol solenoid dengan harness listrik ke solenoid dicabut, menggunakan DVOM yang diatur ke ohm, periksa tahanan antara masing-masing terminal listrik pada solenoid kontrol itu sendiri. Gunakan spesifikasi pabrik atau solenoid kontrol baik yang dikenal jika tersedia untuk menentukan apakah ada hambatan dalam solenoid. Jika ada batas terlampaui atau pembacaan resistansi sangat rendah pada DVOM, solenoid kemungkinan besar salah. Shot to power, cabut harness ke PCM, ECM dan temukan kabel ke solenoid kontrol. Dengan DVOM diatur ke skala volt, sambungkan kabel negatif ke ground dan kabel positif ke kabel ke solenoid kontrol. Periksa tegangan, jika ada tegangan mungkin ada kekurangan daya di harness kabel. Temukan kekurangan daya dengan mencabut konektor harness dan menguji kabel kembali ke solenoid. PCM, ECM, jika semua kabel dan solenoid kontrol memeriksa apa-apa, akan perlu untuk memantau solenoid selama operasi mesin dengan memeriksa kembali kabel di PCM, ECM. Dengan menggunakan alat pindai lanjutan yang akan membaca fungsi-fungsi mesin, pantau siklus tugas yang diperintahkan ke solenoid kontrol. Ini akan diperlukan untuk memantau solenoid selama operasi mesin di bawah berbagai RPM mesin dan beban. Dengan menggunakan osiloskop atau grafik multimeter yang diatur ke skala siklus tugas, sambungkan kabel negatif ke ground yang diketahui baik dan kabel positif ke terminal kabel di solenoid itu sendiri. Pembacaan pada alat multimeter harus sesuai dengan siklus tugas yang diperintahkan pada alat pindai. Jika berlawanan, polaritasnya dapat dibalik, sambungkan kabel positif pada terminal kawat lainnya ke solenoid dan uji ulang untuk memverifikasi. Jika sinyal yang terdeteksi dari PCM terus menyala, mungkin ada kesalahan dengan PCM itu sendiri. Terima kasih telah menonton!